hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya rabbal alamin share lagi kegiatan aku hari ini jadi itu tadi tuh aku lipat-lipat di sore harinya dan ini di malam harinya udah sekitar jam 9 kurang 10 menit ya teman-teman ini tuh aku mau beres-beres rumah dulu ya teman-teman mau beres-beres dapur maksudnya dikarenakan agar produktif lagi di pagi harinya ketika kita bangun melihat dapur kita itu udah bersih itu tuh jadi semangat lagi gitu ya teman-teman untuk beraktivitas nah sebelumnya tadi ada sedikit iklan anak aku minta kupasin permen ya teman-teman karena nggak bisa dan ini aku balik lagi untuk ke dapur untuk membereskan nah teman-teman bisa lihat sendiri kan itu tuh bener-bener kayak berantakan banget makanya aku disini kayak nggak sabar gitu melihat keadaan dapur aku di malam hari seperti ini lanjut aja aku mau beres-beres ke sebelumnya tepat tanggal 10 November 2022 Alhamdulillah channel aku udah mencapai 10k ataupun 10 subscriber ya teman-teman pokoknya disini aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah support yang udah dukung channel aku yang udah setia nontonin video aku yang selalu memberikan komentar positifnya tentunya pokoknya aku mengucapkan terima kasih dan terima kasih banyak tepat di hari pahlawan ya teman-teman tiba-tiba pagi-pagi aku tuh bangun tidur habis itu sholat kemudian melihat channel aku ataupun youtube aku itu Alhamdulillah udah mencapai 10k ataupun 10 subscriber jadi ceritanya itu tuh nggak begini ya teman-teman singkat cerita aku udah sekitar satu tahun setengah untuk mendapatkan semua itu aku juga nggak tahu sih teman-teman kenapa kok kayak subscriber itu menurut aku sih cukup singkat ya teman-teman maksudnya nggak yang terlalu lama-lama banget untuk mencapai 10.000 subscriber mungkin dikarenakan ada salah satu video aku yang memang booming dan itu yang membawa subscriber aku selalu naik ya teman-teman dulu bisa satu hari itu 100 subscriber kalau sekarang sih agak-agak lambat ya teman-teman tapi selalu ada selalu setiap hari itu selalu nambah mungkin itu tuh kayak subscriber subscriber baru aku yang nonton video aku baru kayak gitu suka dengan video aku sehingga dia itu subscribe ke channel aku pokoknya buat teman-teman semua yang baru nemuin channel aku semoga betah di channel aku dan semoga teman-teman semua juga yang sekarang lagi memulai juga untuk nge-youtube juga jangan pantang menyerah ya teman-teman tetap optimis tetap semangat aja untuk menjalani semua itu karena semua itu udah ada jalannya sendiri semua itu udah ada prosesnya masing-masing nikmati sebuah proses ya teman-teman tapi semua itu juga jangan dikira aku tuh enak-enak aja gitu ya teman-teman mulus-mulus aja nggak ada rintangan nggak ada halangan enggak ya teman-teman aku tuh juga memerlukan sebuah perjuangan ya salah satunya aku juga selalu bisa apa namanya konsisten upload setiap hari kemudian juga bisa membuat video setiap hari dan ada yang nanya katanya mendapatkan jam tayang sama apa namanya satu seribu subscriber itu berapa bulan atau beberapa tahun gitu ya Alhamdulillah teman-teman udah aku pernah cerita gitu ya teman-teman aku tuh mendapatkan seribu subscriber sama empat ribu jam tayang itu tuh dalam waktu lima bulan gitu ya walaupun dulu aku pertama nge-youtube itu tuh nggak yang konsisten banget gitu teman-teman kadang upload dua minggu itu satu minggu tuh dua kali kadang nggak upload kayak gitu teman-teman karena aku belum tahu peraturan youtube dengan berjalannya waktu aku tuh terus menerus untuk menggali ilmu ya teman-teman salah satunya buka-buka youtube searching youtube bagaimana sih apa namanya kayak ilmunya ataupun pelajarannya kayak gitu jadi aku mau bilang sama teman-teman semua apabila ada yang sekarang lagi down gitu ya jangan menyerah ya teman-teman karena aku juga sempat down dulu karena apa ya pokoknya ngerasa kayak ya Allah kok lama banget kalau kita ngelihat teman-teman kita yang udah mau naik kayak gitu tapi semua itu aku lawan ya teman-teman karena orang itu mempunyai jalan masing-masing bahkan ada juga yang udah beberapa tahun nge-youtube juga itu masih aja di stay disitu ya teman-teman masih jalan di tempat itu ada juga pokoknya intinya buat teman-teman semua tetap konsisten semangat upload video setiap hari jangan lupa untuk berdoa juga agar selalu dipermudahkan oleh Allah SWT pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman gak bisa aku ucapkan dengan kata-kata terima kasih aku karena dukungan-dukungan teman-teman semua itu sangat berharga bagi aku ya teman-teman apalagi buat komentar teman-teman semua yang positif yang selalu memberikan semangat ataupun yang selalu memberikan saran dan kritikannya oke aku mau sedikit cerita ya teman-teman kenapa aku kayak agak jengkel waktu dubbing ini karena aku tuh semalam itu udah dubbing video ini ya teman-teman waktu aku mau tidur sekaligus aku aku dubbing gitu teman-teman tapi ternyata di pagi harinya itu tuh ya Allah aku lihat apa aku tuh kayak apa ya ngelindur ya teman-teman kalau bahasa jawanya itu kehapus atau apa aku pecat apa waktu aku tidur itu aku di apa namanya aku lihat di pagi harinya ternyata itu tuh bener-bener gak ada sama sekali rekaman aku ataupun dubbing aku di video kali ini padahal itu tuh udah selesai ya teman-teman ya beginilah kadang suka apa ya banyak rintangan kayak gitu teman-teman ya alhasil aku di pagi harinya apa dubbing lagi waktu ini ya teman-teman ya pokoknya semangat aja sih buat konten kreator semangat aja juga buat teman-teman semua pejuang dolar karena dolar itu apa ya teman-teman menurut aku sih susah-susah gampang gitu ya kadang suka lelet banget kayak gitu tapi intinya tetap jalani aja lah teman-teman tetap konsisten jalani aja nah oke balik lagi ke videonya ya teman-teman udah kemana aja videonya aku udah selesai cuci piring yang super banyak banget karena tadi sore tuh aku kayak ngerasa mager-mager gimana gitu loh teman-teman jadinya udah aku memutuskan untuk aku bersih-bersih di malam harinya aku tuh bersih-bersih di malam hari pokoknya sesuaikan aja ya teman-teman mood aku kalau lagi bagus aku beres-beres dapur tapi kalau aku memang gak udah capek kesel gitu teman-teman itu udah gak aku kerjakan karena memang aku mementingkan kesehatan aku ya oke balik lagi dan jangan salah pake ya teman-teman sama yang ada di samping rak piring ada hitam-hitam itu tuh sepatu suami aku aku taruh disitu karena memang habis dicuci ya teman-teman Alhamdulillah pokoknya kalau pekerjaan itu udah selesai kemudian kita melihat rumah itu beresih lagi itu tuh rasanya udah seneng banget ya teman-teman apalagi pagi-pagi itu tuh kayak melihat dapur kita itu udah beresih jadi mau semangat lagi untuk beraktifitas lagi nah oke disini aku juga lanjut aja untuk lap-lap dinding atas pasafel ya teman-teman karena ini tuh juga banyak kotorannya karena percikan kecil-kecil hitam-hitam kayak gitu teman-teman kalau gak selalu kita beresihkan nanti kayak susah juga untuk diberesihkannya mau nanya dong sama teman-teman semua di rumah lagi ngapain nih kegiatannya hari ini ya semoga selalu sehat dan selalu semangat ya oke disini aku juga lanjut aja untuk beresihin kompor aku yang memang setiap hari aku juga bersihkan seperti ini ya teman-teman karena kompor kita itu kalau kita rawat juga akan awet ya teman-teman ini tuh udah umurnya sekitar berapa ya pokoknya udah hampir 1 tahun setengah lah ya sama kayak aku waktu nempatin aku rumah nempatin rumah disini gitu ya pokoknya kalau aku ingat waktu aku nempatin rumah ini ya tau kompor ini umurnya berapa jadi belum terlalu lama-lama juga ya oke disini aku juga bilas-bilas untuk kompornya sampai bersih kembali dan lanjutin aja untuk bersihin kulkas karena kulkas ini tuh aku matiin ya teman-teman semalam maksudnya seharian aku matiin jadi ini tinggal ngebersihin aja karena disini tuh aku mau tinggal pulkam ya teman-teman insyaallah besok aku pulkam di pagi harinya jadinya aku sempetin aja untuk beres-beresin rumah bersih-bersihin rumah nah siapa nih disini juga yang lagi mager-mageran boleh banget ya untuk menonton video aku sampai selesai dan buat teman-teman semua yang ikut semangat terima kasih banyak ya berarti mood ataupun energi positif aku nular kepada teman-teman semua di rumah nah oke balik lagi ke videonya ya teman-teman disini aku masih aja ngebersihin si kulkasnya ya ini aku buangin dulu untuk air-airnya aku keluarin-keluarin dulu untuk barang-barang yang ataupun bahan-bahan yang memang gak aku perlukan ya teman-teman jadi aku keluarin-keluarin semuanya dan disini tadi aku belum sapa-sapa teman-teman semua di rumah lagi ngapain nih kegiatannya teman-teman semua di rumah kabar kalian gimana semoga tetap happy dan enjoy ya nonton video aku ini dan semoga teman-teman semua terhibur dan termotivasi terinspirasi tentunya setelah nonton video aku ini ya begitulah ya teman-teman cerita singkat aku perjalanan aku youtube juga alhamdulillah sekarang sudah spesial di hari 10.000 subscriber terima kasih banyak dukungan teman-teman semua di rumah oke disini aku mau ngerendam dulu untuk tungku kompor dan kemudian disini aku sapu-sapu dulu terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir semoga ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video-video yang aku share sampai jumpa di next video ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye